Jodoh Sinaga Langit Jilid 28 Tungsai memberi isyarat kepada tiga orang kawannya, lalu mereka berempat menggerak-gerakan tangan menghimpun tenaga sakti dalam kedua lengan mereka. Suara mengiuk dan mendesis ketika empat orang itu menghimpun tenaga sakti dapat ditangkap oleh Tiong Li Chin Jin. Kakek ini lalu mengangkat kedua tangannya dalam bentuk sembah ke atas kepala. Dengan begini, maka tubuhnya menjadi terbuka dan tidak terlindung. Empat datuk besar itu menerjang ke depan dengan lompatan dan dalam saat yang bersamaan, mereka sudah melancarkan pukulan. Kedua tangan Tungsai dengan jari terbuka menghantam dada Tiong Li Chin Jin sehingga kedua telapak tangannya menempel pada dada pertapa itu. Pada saat yang hampir bersamaan, tiga orang datuk lainnya juga memukul dengan pengorahan Sin Kang. Lam Kai memukulkan kedua telapak tangannya ke punggung, Pak Sian dan Siong memukulkan telapak tangannya ke lambung kiri dan kanan. Empat pasang telapak tangan itu memukul dengan kuat sekali. Plak-plak-plak-plak tangan-tangan yang mengandung tenaga Sin Kang itu menempel pada tubuh Tiong Li Chin Jin dan melekat di situ. Wajah Tiong Li Chin Jin agak menyeringai seperti menahan sakit. Sejenak lima orang itu diam tak bergerak, akan tetapi empat orang datuk besar itu mengerahkan tenaga saktinya untuk menembus hawa yang melindungi tubuh Tiong Li Chin Jin. Terjadi adu tenaga Sin Kang yang hebat sekali. Kalau dilihat dari luar, mereka itu seperti telah berubah menjadi arca, diam tak bergerak, akan tetapi dari ubun-ubun kepala mereka mengepul luap tebal. Tiba-tiba Tiong Li Chin Jin mengembangkan kedua tangannya yang tadinya dirangkap menyembah ke atas itu. Belar tubuh empat datuk besar itu terlempar ke belakang dan terbanting roboh tak bergerak lagi. Tiong Li Chin Jin membelalakan kedua matanya, wajahnya berubah pucat lalu dia pun duduk terkulai lemas, bersilah di atas tanah. Robohnya empat orang pemimpin itu seolah menjadi isyarat karena tiga puluh orang lebih anak buah pulau udang itu berteriak-teriak dan mereka menyerbu masuk sambil mengamangkan senjata, lalu mengeroyok empat orang muda yang masih bertanding dan mulai mendesak lawan-lawannya itu. Terjadilah pertempuran kacau balau karena Tiong Liong, Dilan, Moguhai dan Siang In kini dikeroyok sekitar empat puluh orang. Sungguh sulit bagi empat orang itu. Sesungguhnya kalau mereka mau mengamuk, dengan kesaktian mereka, masih ada kemungkinan mereka mengalahkan mereka semua. Akan tetapi, untuk dapat mengalahkan mereka yang banyak itu, empat orang ini harus mengamuk dan membunuh. Padahal, mereka tidak berani melanggar larangan Tiong Liong Chin Jin yang tidak menghendaki terjadinya pembunuhan di situ. Hal ini membuat mereka berempat kini dikeroyok ketat seperti empat ekor harimau dikeroyok serombongan anjing yang banyak jumlahnya. Pada saat yang gawat itu, terdengar sorak-sorai dan lima puluh lebih orang para jurid Kin menyerbu masuk pekarangan itu, dipimpin dua orang pemuda tampan, yang menggerakkan pedang mereka. Menghadapi penyerbuan para jurid yang lebih banyak jumlahnya, pihak anak buah empat datuk besar terkejut dan kewalahan. Banyak di antara mereka roboh dan pekarangan itu mulai banjir darah mereka yang terluka dan tewas. Siangin tiba-tiba terbelalak ketika melihat seorang pemuda berpakaian seperti seorang siwcai, sastrawan, datang membantunya. Pemuda itu menggerakkan pedangnya dan ternyata ilmu silat pedangnya juga cukup hebat. Yang membuat Siangin terbelalak adalah ketika ia mengenal siapa pemuda itu. Hanko, kakak Han serunya ketika mengenal bahwa pemuda itu adalah Chin Hon putra pangeran Chin Buan yang tinggal di kota Kang Chun yang tadinya ia kenal sebagai seorang sastrawan yang dianggapnya seorang putu buku yang lemah. Inmui, mari kita basmi penjahat-penjahat ini kata Chin Hon sambil membabat roboh seorang anak buah gerombolan itu. Hanko, jangan bunuh orang Siangin berseru, gembira, heran dan juga terharu. Sementara itu, Moguhai juga terkejut bukan main ketika Kuanglin, saudara sepupunya muncul membantunya dan mengamuk dengan pedangnya. Hampir ia tidak percaya bahwa itu adalah benar-benar pangeran Kuanglin dia baru yakin ketika pemuda itu berseru. Dinda Moguhai, mari kita hancurkan gerombolan, jahat ini seperti juga Siangin, Moguhai berseru. Kanda Kuanglin, benar engkau kah ini ketika melihat betapa pangeran itu mengamuk dan merobohkan dua orang pengeroyok? Moguhai berseru. Kanda, jangan bunuh orang keadaan kini menjadi terbalik sama sekali. Pasukan para jurid itu tentu saja sama sekali tidak tahu bahwa mereka dilarang membunuh, maka anak buah empat datuk besar itu berpelantingan. Melihat keadaan pihaknya terancam bahaya, Ken Kok memberi aba-aba nyaring. Hayo kita lari Ken Kok dan kawan-kawannya segera melarikan diri menuruni puncak itu, diikuti sisa anak buah mereka yang belum meroboh, meninggalkan kawan-kawan yang tewas dan terluka parah. Mereka semakin gentar ketika mendapat kenyataan bahwa empat datuk besar juga telah tewas. Para para jurid hendak melakukan pengejaran, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara lembut penuh wibawa. Berhenti semua! Jangan mengejar semua orang terkejut dan berhenti. Suhu teriakan ini keluar dari mulut Tian Leong yang sudah lari menghampiri Tiong Li Chin Jin. Putri Moguhai dan Siang In juga lari menghampiri. Mereka melihat Tiong Li Chin Jin bangkit berdiri dengan wajah pucat sekali dan kedua matanya basah, bahkan ada beberapa titik air mati keluar dari sepasang matanya. Dua orang gadis itu merangkul dari kanan-kiri, tidak berani memanggil ayah, karena di situ terdapat banyak orang. Ayah kandungnya ini sudah pesan wanti-wanti, dengan sungguh-sungguh, agar mereka berdua tidak membuka rahasia mereka di depan umum karena hal itu akan mendatangkan akibat yang-yang hebat dalam kehidupan mereka berdua. Kini, dua orang gadis itu hanya merasa khawatir sekali. Tian Leong berlutut di depan kaki gurunya. Suhu, apakah yang menyebabkan Suhu berduka? Suhu, tidak. Terluka bukan Tiong Li Chin Jin memandang kesekeliling, ke arah orang-orang yang tewas dan terluka, terutama kepada jenazah empat datuk besar. Kemudian dia berkata lirih. Aku telah menyebabkan kematian mereka. Tempat ini telah menjadi tempat terkutuk di mana terjadi pembunuhan-pembunuhan antara manusia, suaranya terdengar menggetar sedih. Akan tetapi, teucu, murid, tadi melihatnya. Empat datuk besar itu tewas bukan suhu bunuh, melainkan salah mereka sendiri. Mereka terpukul tenaga serangan mereka sendiri yang membalik, bantah Tian Leong yang membela gurunya. Sama saja, aku yang menjadi penyebab kematian mereka. Dan semua pertempuran ini, bunuh-membunuh ini, terjadi karena aku pula. Ah, Tian, hamba telah menanam karma yang tidak baik, hamba siap memetik buahnya, suhu Tian Leong berseru dan dua orang gadis itu mulai menangis di kedua punda ayah kandungnya. Tian Leong memandang wajah gurunya yang tampak berduka dan dia menjadi terharu sekali. Tian Leong cincin tersenyum mengelus kepala dua orang gadis itu, meletakkan telapak kedua tangannya di atas kepala mereka dan berkata lembut. Pek hang, siang in, pulanglah kalian dan jadilah manusia yang baik seutuhnya, menjadi anak yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, warga negara yang baik, manusia yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelak, kalau kalian menikah, aku akan usahakan agar aku dapat menghadirinya, dua orang gadis itu hanya dapat merangkul dan menangis. Tian Leong, bersihkan tempat ini dari semua bekas perkelahian dan pembunuhan ini. Kemudian, turun dari sini laksanakan kewajibanmu sebagai seorang pembela kebenaran dan keadilan. Jangan lagi mencari aku di sini karena aku tidak akan berada di tempat terkutuk ini, kemudian dia menoleh kepada Bilan. Han bilang, engkau anak baik, ku pujikan semoga engkau hidup berbahagia, akan tetapi berhati-hatilah terhadap si mayat hidup karena dia pasti akan menagih janji. Pada saat itu, kedua orang putra pangeran itu, Chin Hon dan Kuang Lin, yang sejak tadi hanya berdiri mendengarkan, menghampiri Tiong Li Chin Jin. Lo Chiam Pua, saya Chin Hon, murid Kui Sim Tosu, mengaturkan hormat. Saya telah banyak mendengar akan nama besar Lo Chiam Pua dari Su Hu, Tiong Li Chin Jin memandang Chin Hon dan mengangguk-angguk. Bagus, Kui Sim Tosu adalah seorang yang bijaksana dan engkau muridnya yang baik. Lo Chiam Pua, saya Kuang Lin, Sute, adik seperguruan, dari Su Heng Chin Hon. Harap Lo Chiam Pua Sudi memaafkan kami kalau kedatangan kami membawa pasukan ini tidak berkenan di hati Lo Chiam Pua, kembali Tiong Li Chin Jin mengangguk-angguk. Sungguh baik nasib Kui Sim Tosu, memiliki dua orang murid yang baik budi bahasanya, juga lumayan ilmu selatnya. Melihat kalian dua orang pemuda yang bersikap lemah lembut dan berpakaian sebagai Si Ho Chai, sastrawan, aku dapat mengatakan bahwa kalian berdua, Chin Hon dan Kuang Lin, tentulah Bun Bu Cho An Jai, ahli sastra dan silat, dua orang pemuda bangsawan Kin itu memberi hormat. Kami masih mengharapkan banyak petunjuk Lo Chiam Pua yang mulia, kakek itu mengangguk-angguk, lalu melihat lagi ke arah mayat dan yang terluka bergelimpangan, menghela nafas panjang dan berkata, Sudah, aku tidak tahan berada di sini lebih lama lagi. Pethang, Xiang In, Tian Leong, aku pergi setelah berkata demikian Tiong Li Chin Jin berkelebat sedemikian cepatnya sehingga dia seolah menghilang dari situ. Pethang atau Mogu Hai dan Xiang In saling rangkul dan menangis. Tian Leong berkata kepada Chin Hon dan Kuang Lin, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Jiwi, kalian berdua, Chin Hon dan Kuang Lin membalas penghormatan Tian Leong dan Chin Hon berkata, Saudara So Tian Leong, biarpun baru sekali ini aku berjumpa denganmu, namun nama besarmu sudah lama ku dengar. Kerajaan Kin menganggap engkau sebagai pendekar dan jasamu besar sekali terhadap kerajaan Kin. Perkenalkan, aku bernama Chin Hon, putra pangeran Chin Buan dan tinggal di kota Kang Chun. Ini suteku bernama Kuang Lin, putra pangeran Kuang dan tinggal di kota Raja, senang sekali aku dapat berkenalan dengan putra-putra pangeran. Sekarang, menaati perintah suhu tadi, aku ingin membersihkan tempat ini, kata Tian Leong. Jangan khawatir, kami akan memerintahkan pasukan untuk membersihkan tempat ini, mengubur yang tewas dan mengurus yang terluka. Mereka merupakan tawanan pasukan kami, kata Chin Hon. Terima kasih, pangeran, jangan sebut aku pangeran, cukup Chin Hon saja, kata Chin Hon dan dia lalu menghampiri Tio Siang In yang sudah menghentikan tangisnya karena sepasang saudara kembar ini merasa malu kalau membiarkan tangis menguasai dirinya, tidak pantas bagi orang-orang gagah perkasa seperti mereka. Han Ke, sungguh aku tidak pernah bermimpi bahwa engkau ternyata bukan hanya merupakan seorang siulcai, satrawan, akan tetapi juga seorang buhiap, pendekar silat ah. Tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan ilmu silatmu, in muli bagaimana engkau dapat datang ke sini membawa pasukan Tanya Siang In, jantungnya berdebar karena kagum dan juga girang karena ternyata pemuda yang mencintanya ini bukan seorang pemuda lemah, melainkan seorang gagah pula. Nanti saja kita bicara, in muli. Sekarang aku hendak mengatur pembersihan tempat ini, Chin Hon tersenyum dan meninggalkan Siang In. Pangeran Kuang Lin juga menghampiri Mogu Hai dan keduanya saling pandang. Kanda Kuang Lin, selama ini engkau membodohi aku kata Mogu Hai cemberut. Eh membodohi bagaimana, Dinda Mogu Hai habis, engkau berlagak seorang siulcai yang lemah, kiranya engkau murid Kui Simtosu yang sudah ku dengar namanya sebagai seorang yang tinggi ilmu kepandainya, ah, aku tidak sengaja berbohong, Dinda. Aku hanya malu untuk mengaku bahwa aku pernah belajar silat, malu kepadamu karena aku tahu bahwa engkau seorang pendekar wanita yang amat liai, akan tetapi bagaimana engkau dan pangeran Chin Hon dapat tiba-tiba muncul membawa pasukan nanti saja, Dinda Mogu Hai. Aku harus membantu Su Heng Chin Hon mengatur pembersihan tempat ini, setelah berkata demikian, Kuang Lin pergi menyusul Chin Hon yang mulai membagi-bagi tugas kepada pasukan kerajaan. Tian Leong diam-diam dirang sekali melihat betapa si yang ingin mengenal baik pangeran Chin Hon dan Mogu Hai mengenal baik pangeran Kuang Lin biarpun baru satu kali bertemu, dia merasa kagum dan suka kepada dua orang pangeran itu. Mereka tampan, gagah dan ramah, tidak angkuh seperti para muda bangsawan kebanyakan. Diam-diam dia mengharapkan dua orang pangeran itu akan dapat menjadi jodoh gadis kembar itu. Tian Leong menghampiri dua orang gadis kembar itu yang kini sudah tampak gembira lagi. Wah, kita masih beruntung dua orang pangeran itu datang membawa pasukan sehingga pertempuran dapat segera dihentikan. Akan tetapi, tadi aku melihat bahwa kalian sudah akrab dengan mereka Mogu Hai tersenyum. Ketahuilah, Tian Leong. Pangeran Chin Hon itu adalah calon suami si yang ini, jangan ngawur kata si yang ing sambil mencubit lengan Mogu Hai. Leong ke, jangan percaya obrolan ya wih, siapa yang membuat obrolan kosong? Tian Leong, ia bahkan sudah dilamar oleh pangeran Chin Hon kata Mogu Hai dan terkekeh-kekeh ketika si yang ing hendak mencubitnya. Leong ke, engkau tahu. Pangeran Kuang Lin itu adalah pilihan hati Pek Hang. Hayo, mau sangka? Engkau sendiri yang menceritakan kepada ku bahwa engkau tertarik dan kagum kepada pangeran Kuang Lin, Hanya engkau sayangkan dia lemah seperti persangkaanmu. Dan sekarang ternyata dia gagah perkasa. Hem, kemana lagi kini Mogu Hai yang pura-pura marah? Sudahlah, kalian harus bersikap jujur dan terbuka, kata Tian Leong. Kalau memang kalian saling mencinta dengan dua orang pangeran itu, apa salahnya? Aku pun suka dan kagum kepada mereka, dan aku ikut bahagia kalau kalian dapat menjadi istri mereka yang hidup bahagia. Hahaha sekarang Tian Leong tertawa-tawa, menertawakan kedua orang gadis yang tersipu-sipu malu dengan muka kemarahan. Eh, Tian Leong. Itu Hon bilang, ia lari dari sini Mogu Hai tiba-tiba berseru. Tian Leong terkejut, menengok dan benar saja, dia melihat Bilang pergi menuruni puncak itu. Lan Wei Tian Leong memanggil dan dia pun mengejar gadis baju merah itu. Kini Mogu Hai dan Xiang In yang tertawa-tawa menertawakan Tian Leong yang berlari-larian, mengejar Bilang sambil memanggil nama gadis itu. Tawa mereka semakin geli ketika mereka melihat Bilang menoleh lalu gadis itu berlari cepat. Tian Leong tetap mengejarnya dan sebentar saja dua bayangan mereka sudah tidak tampak lagi. Dua orang gadis kembar itu masih tertawa-tawa ketika Chin Hon dan Kuang Lin menghampiri mereka. Eh, ada apa sih kalian tertawa-tawa tanya Chin Hon? Dinda Mogu Hai, apa sih yang lucu tanya pula Kuang Lin kepada Mogu Hai? Tidak ada apa-apa, jawab Mogu Hai. Hanya kami geli melihat Tian Leong dan Bilang berkejar-kejaran menuruni puncak. Dua orang pemuda itu menengok ke bawah, akan tetapi mereka tidak melihat lagi Tian Leong dan Bilang. Biar aku cari dia untuk berpamit, kata Chin Hon. Tidak perlu, Han Ko, biarkan mereka berdua, kata Xiang In. Jawaban ini sudah cukup membuat dua orang pemuda itu mengerti. Kalau begitu, mari kita meninggalkan puncak ini. Para prajurit sudah kami perintahkan untuk mengurus semua mayat dan yang luka, membersihkan tempat ini seperti yang dipesan Lo Chiampu Tiong Li Chin Jin tadi kata Chin Hon. Benar, mari kita tinggalkan puncak ini. Kami sudah mempersiapkan kuda untuk kita berempat, Kata pula Kuang Lin dua orang gadis itu tidak membantah dan tak lama kemudian mereka berempat sudah menunggang kuda, sepasang-sepasang. Kuda mereka menuruni puncak perlahan-lahan dan Putri Moguhai bercakap-cakap dengan pangeran Kuang Lin, sedangkan di depan mereka Tio Xiang In berjejar dengan Chin Hon juga asik bercakap-cakap perlahan. Wajah mereka berempat berseri-seri penuh senyum. Mereka melakukan perjalanan satu jurusan, yaitu ke kota Raja, walaupun Xiang In dan Chin Hon akan berhenti di kota Kang Chun yang tidak jauh letaknya dari kota Raja. Bilang tunggu Soe Tian Leong berseru memanggil gadis yang berlari cepat sekali di depannya itu. Jarak di antara mereka cukup jauh, akan tetapi seruan Tian Leong yang didorong tenaga Sin Kang itu dapat terdengar oleh Bilang. Gadis itu sama sekali tidak berhenti, bahkan menoleh pun tidak, melainkan berlari semakin cepat. Semenjak menerima gemblengan si mayat hidup, kepandayan Bilang meningkat pesat sehingga kini larinya seperti terbang cepatnya. Tian Leong merasa heran dan penasaran sekali. Selama melakukan perjalanan bersama, ketika Bilang menyamar sebagai seorang pemuda bernama Han, sikap gadis itu amat baik kepadanya. Amat ramah dan terkadang sinar matu gadis itu jelas membayangkan bahwa hatinya senang sekali. Malah dia mulai merasa yakin bahwa Bilang juga suka atau cinta kepadanya seperti juga dia yang telah lama jatuh cinta kepada gadis itu. Akan tetapi mengapa kini Bilang berlari demikian cepat seolah tidak mau lagi bertemu dan bicara dengannya? Timbul bermacam dugaan dalam hatinya dan dia teringat bahwa tadi, dua orang murid tau kan yang dimusuhi gadis itu karena mereka menyebabkan kematian ayahnya, dapat meloloskan diri dan tidak terbunuh. Dan hal itu terjadi karena Tian Leong Chin Jing melarang dilakukannya pembunuhan di situ. Apakah Bilang marah karena kecewa tidak diberi kesempatan membunuh dua orang musuhnya itu? Bilang tunggu. Aku mau bicara teriaknya lagi. Akan tetapi gadis itu malah berlari semakin cepat. Kalau dia kehendaki, tentu saja Tian Leong sejak tadi mampu menyusul Bilang. Betapapun lihaainya gadis itu, dalam hal tenaga sakti ia masih belum mampu menandingi Tian Leong. Akan tetapi Tian Leong tidak mau melakukan hal itu, khawatir kalau-kalau akan menyinggung hati Bilang. Kini, karena gadis itu tidak mau berhenti dan tidak mau menjawab, dia berteriak lagi. Bilang. Berhentilah atau jawablah mengapa engkau melarikan diri dariku. Kalau engkau diam saja dan tetap berlari, aku akan menyusulmu. Bilang tetap tidak menjawab dan tidak berhenti, maka Tian Leong lalu berlari cepat sekali untuk mengejar gadis itu. Setelah tiba dekat, dengan kaget dan heran dia mendengar gadis itu berlari sambil menangis. Dia melompat jauh ke depan dan turun di depan Bilang sehingga terpaksa gadis itu berhenti. Pergi. Pergilah engkau beramah tamah akrab dengan dua orang gadis cantik itu. Aku memang orang yang tidak berharga. Tinggalkan aku Bilang menangis terseduh-seduh, tubuhnya lemas sehingga ia jatuh berlutut dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Tubuhnya terguncang ketika ia menangis sampai mengguguk. Dengan bingung dan khawatir, Tian Leong berlutut dekat Bilang dan berkata dengan lembut dan hati-hati. Lan Moi, adik Lan, engkau marah kepadaku? Apakah kesalahanku padamu, Lan Moi? Kalau aku bersalah, hukumlah aku, aku akan rela menerimanya. Akan tetapi kalau penyebab kemarahanmu karena siangin dan moguhai, engkau salah sangka. Mereka itu adalah saudara-saudara seperguruanku, murid suhu Tiong Li Chin Jin. Tidak ada hubungan apapun antara kami bertiga selain saudara seperguruan, gadis itu masih menangis, tangisnya membayangkan betapa ia berada dalam keadaan yang berduka sekali. Tian Leong merasa ibadah juga khawatir. Airh, bilang, bicaralah padaku, aku mohon padamu, jangan membuat aku bingung. Katakanlah, mengapa engkau menangis begini sedih? Apakah, apakah engkau merasa kecewa kepada suhu Tiong Li Chin Jin karena engkau tidak boleh membunuh dua orang murid? Tau kan itu bilang tak dapat menjawab karena terisak-isak, akan tetapi mendengar pertanyaan itu, dia menggeleng-geleng kepalanya. Tian Leong merasa lega, dan dia maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, bilang tidak akan mampu bicara. Maka dia pun lalu mendiamkan saja, memberi kesempatan kepada gadis itu untuk menumpahkan segala ganjalan hati dan pikirannya melalui tangisnya. Akhirnya, gadis itu dapat menguasai dirinya dan tangisnya meredah, lalu berhenti, hanya terisak-isak sesekali. Tian Leong lalu berkata lagi dengan lembut, Lan Moi, selama melakukan perjalanan bersama, hatiku gembira sekali karena kita bergaul dengan akrab. Akan tetapi mengapa kini tiba-tiba engkau menjauhkan diri dan menangis? Apalah yang menjadi sebabnya kalau tadi engkau menyangkal bahwa engkau kecewa kepada suhu? Bilan menyusut metu dan hidungnya dengan sapu tangan dan kini ia sudah tenang kembali. Akan tetapi suaranya masih gemetar ketika ia berkata, Mengapa engkau mengejarku? Mengapa engkau meninggalkan Ang Hwe Asian Li dan Pek Hang Yur Chu? Mereka tentu menantimu. Kembalilah kepada mereka dan jangan hiraukan aku yang bodoh dan hinadina ini. Tian Leong menyangka bahwa Bilan ini agaknya merasa cemburu kepada dua orang gadis itu, Maka dia cepat berkata, mereka tidak akan menanti aku, Lan Moi. Mereka berdua sudah mempunyai teman yang dekat sekali, mungkin menjadi calon suami-suami mereka, Yaitu Pangeran Chin Hon dan Pangeran Kuang Lin. Keterangan ini semakin menenangkan hati Bilan. Harus ia akui bahwa tadi, melihat Tian Leong tertawa-tawa ketika bicara dengan dua orang gadis itu, Ia merasa iri. Bukan cemburu, melainkan iri karena ia teringat akan keadaan dirinya yang anak bekas pelacur, Sedangkan dua orang gadis itu adalah anak-anak orang yang terhormat dan makmur, Terutama sekali puteri Mogu Hai. Hal ini membuat ia merasa rendah diri dan sedih sekali. Jelas dan tidak aneh kalau Tian Leong lebih tertarik kepada mereka. Akan tetapi setelah mendengar keterangan Tian Leong bahwa dua orang gadis itu telah memiliki calon suami, Ia menjadi lebih tenang, sungguh pun ingatan akan keadaan dirinya masih membuat ia sedih dan batinnya tertekan sekali. Mengapa engkau mengejarku ia bertanya dan sepasang matanya yang kemerahan dan agak membengkak Karena tangisnya tadi kini menatap tajam wajah Tian Leong. Pemuda itu meragu. Apakah dia harus berterus terang menyatakan isi hatinya? Bagaimana kalau pernyataannya itu salah alamat dan membuat Bilan semakin marah dan benci kepadanya? Sejak pertemuan mereka yang pertama kali, Terjadi ketegangan di antara mereka dan gadis ini pernah sakit hati dan mendendam kepadanya. Akan tetapi teringat kepada si yang indan moguhai yang agaknya juga telah mendapatkan pilihan hati masing-masing, Dia nekat memeranikan diri. Aku mengejarmu karena aku tidak mau kau tinggalkan begitu saja, Karena aku ikut susah melihat engkau bersedih dan, Karena, Aku cinta padamu. Bilan pernyataan cinta Tian Leong itu tidak mengejutkan hati Bilan Karena sudah lama perasaan wanitanya dapat menangkap cinta kasih pemuda itu kepadanya melalui sinar matu dan sikap serta ucapannya. Mendengar pernyataan ini, Ia tidak menjadi marah seperti yang dikhawatirkan Tian Leong, Sebaliknya ia malah mulai menangis lagi. Tidak, Tidak, Aku, Aku tidak berharga, Aku seorang hina-gina. Tian Leong memegang kedua pundak gadis itu dan mengguncangnya perlahan. Bilan, Mengapa engkau berkata begitu? Dalam pandanganku, Engkau adalah gadis yang paling mulia di dunia ini. Siapa yang berani mengatakan bahwa engkau seorang yang tidak berharga dan hina? Akanku hajar mulut kotor orang yang mengatakan itu Leong ke, Aku tidak berharga menjadi, Menjadi, Siapa bilang tidak berharga, Lan Boy. Sekarang juga, Kalau engkau sudi, Aku meminangmu untuk menjadi istriku tidak Leong ke, Tidak, Engkau akan dieje, Dan dicemoh semua orang. Aku tidak pantas menjadi istrimu, Namamu akan ikut tercemar, Lan Moi, Apa sih maksud ucapanmu itu? Engkau adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan baik budi, Penegak kebenaran dan keadilan. Lebih dari itu, Engkau putri mendiang paman Han Si Tiong dan bibi Liang Hang Yei, Suami istri yang terhormat dan dikagumi, Dihormati banyak orang. Engkau adalah gadis paling mulia yang pernah kujumpai. Kalau mau bicara tentang tidak berharga, Sesungguhnya akulah yang tidak berharga menjadi pendamping hidupmu. Kalau memang itu masalahnya, Katakan saja, Lan Moi, Aku memang hanya seorang pemuda yatim piatu yang miskin dan papa, Cukup. Liyong Ko, Jangan merendahkan diri seperti itu. Aku amat menghormatimu, Amat mengagumimu. Akan tetapi sungguh, Aku sama sekali tidak berbohong kalau aku mengatakan bahwa aku tidak berharga untuk menjadi istrimu. Ah, Engkau tidak tahu gadis itu menundukan mukanya yang menjadi pucat. Tian Liyong kembali menangkap kedua pundak Bilan dan berkata dengan suara tegas. Bilan, Di mana kegagahanmu? Tidak pantas putri mendiam Paman Han Si Tiong dan Bibi Liang Hang Yei, Suami istri pemimpin pasukan Halilintar yang gagah perkasa kalau engkau menjadi begini penakut untuk bicara terus terang. Katakanlah kepadaku apa yang mengganjal di hatimu. Percayalah, Aku akan menerima hal yang paling buruk sekalipun dengan tabah benarkah itu? Apakah engkau masih dapat mencintaku kalau engkau mengetahui bahwa namaku tercemar, kotor dan hinamoyimoy? Aku cinta padamu. Bukan pada namamu. Ceritakanlah dan bersikaplah jujur, terbuka dan tabah sebagaimana layaknya seorang pendekar mendengar ini, Timbul semangat Bilan dan muncul keberaniannya. Ia bangkit dan duduk di atas sebuah batu dan Tian Liyong segera duduk di atas batu lain di depannya. Baiklah Liyong ke, Aku akan bercerita sejujurnya. Terserah kepadamu nanti bagaimana tanggapanmu. Dengarlah baik-baik. Liyong ke, Aku adalah anak seorang pelacur. Ibu kandungku, Liang Hang Yei, adalah seorang bekas pelacur sepasang netle. Tian Liyong terbelalak, mukanya berubah merah sekali, alisnya berkerut dan dia menatap wajah Bilan dengan tajam. Suaranya mengandung penuh teguran ketika dia berkata, Bilan, jangan menjadi anak durhaka. Bibi Liang Hang Yei adalah seorang pendekar wanita. Mengapa engkau begitu tega untuk memberi keterangan seperti itu? Siapapun tidak akan percaya Liyong ke, Apa kau kira aku senang mendapatkan kenyataan ini? Hatiku hancur lebur, Dunia seperti kiamat bagiku, Hidup seolah tidak ada gunanya lagi. Aku malu, Liyong ke, Terutama malu kepadamu. Akan tetapi yang ku ceritakan adalah sesungguhnya. Tadinya aku juga tidak percaya, Akan tetapi setelah ku tanyakan langsung kepada ibuku ia, Ia mengaku terus terang bahwa memang benar dahulu sebelum menikah dengan ayah, Ia adalah seorang pelacur kembali gadis itu terisak, Akan tetapi dengan air mata menuruni kedua pipinya, Ia menatap wajah Tian Liyong. Nah, sekarang kalau engkau hendak memaki, Menghina aku, Lakukanlah kini tiba giliran Tian Liyong yang bungkam. Dia berdiam diri seperti orang linglung, Hanya memandang gadis itu dengan metel, Tidak percaya, Terkejut, Dan terheran. Bagaimana mungkin wanita setengah tua yang gagah perkasa itu, Dahulu pernah menjadi seorang pelacur? Bagaimana seorang pendekar gagah perkasa seperti mendiang Hongsi Tiong dapat menikah dengan seorang pelacur? Melihat pemuda itu hanya bengong, Bilan menyusut air matanya dan suaranya tergetar dan terputus-putus ketika ia bertanya, Kau, kau jijik dan benci padaku sekarang setelah berkata demikian, Gadis itu melompat jauh dan lari sekuatnya. Bilan Tian Liyong juga melompat dan mengejar. Setelah dapat menyusul, Dari belakang dia menubruk dan memeluk tubuh gadis itu sehingga mereka berdua jatuh bergulingan di atas rumput. Bilan bangkit berdiri, Akan tetapi sebelum ia sempat lari, Tian Liyong telah merangkulnya. Lepaskan aku. Engkau nanti ikut kotor kalau berdekatan dengan aku. Bilan jangan bersikap begitu. Aku cinta padamu, Lan Moi, Hem, bagaimana engkau dapat mencinta aku setelah engkau tahu bahwa aku ini anak pelacur tanpa melepaskan gadis itu dari rangkulannya Tian Liyong berkata, Bilan, Dengarlah. Aku mencinta engkau. Mengerti? Aku cinta engkau, Siapapun juga namamu. Aku cinta engkau, Anak siapapun engkau, Baik raja maupun anak pengemis, Anak pendeta maupun anak penjahat. Aku cinta engkau, Bilan, Tidak cukupkah itu tapi, Tapi ibuku, Hus, Jangan lanjutkan. Ibumu tetap ibumu, Apapun dan bagaimanapun keadaannya. Engkau wajib menghormatinya, Menyayangnya, Berbakti kepadanya. Ibumu seorang pendekar wanita, Seorang istri setia, Seorang ibu yang baik, Seorang wanita terhormat. Setiap orang manusia sudah pasti pernah melakukan dosa, Pernah sesat jalan. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Akan tetapi, Kalau manusia yang melakukan dosa mohon pengampunan kepada Tian dan bertobat, Tidak mengulang lagi dosa yang telah dilakukan, Maka Tuhan itu maha murah, Maha kasih, Dan maha adil. Mungkin di waktu mudanya ibumu pernah sesat jalan, Akan tetapi setelah menjadi istri paman Han Si Tiong, Ia telah bertobat dan meninggalkan kesesatannya, Bilan memandang wajah Tian Liong dan kini dia tidak meronta lagi. Tubuhnya menjadi lemas dan wajahnya pucat, Agaknya ia telah mengalami guncangan-guncangan batin yang hebat. Benarkah semua omonganmu, Liongko? Engkau tidak menganggap rendah, Kotor dan hina kepada ibu Kutian Liong menggeleng kepalanya dan tersenyum. Tidak, Lanmoy. Pekerjaan melacur memang tidak baik dan merendahkan martabat kaum wanita. Akan tetapi pelacur bukan penjahat. Laki-laki yang datang melacur lebih rendah, Kotor dan hina, Jahat pula. Terutama para pria yang sudah mempunyai pacar, Tunangan atau istri karena perbuatannya itu berarti mengkhianati pacar, Tunangan, Atau istrinya. Walaupun pelacur itu tidak baik dan patut dicegah, Namun pelacur bukan penjahat dan tidak mengkhianati siapa-siapa. Dalam pandanganku, Bibi Liang Hang Yei tetap sebagai wanita terhormat dan mulia, Kini Bilan menangis sambil merapatkan mukanya di dada Tian Liong sehingga air matanya menembus baju Tian Liong membasahi dadanya. Tian Liong merasa seolah-olah air matu itu menembus kulit dagingnya dan menyiram jantungnya, Mendatangkan perasaan nyaman dan bahagia. Liong ke, Tadinya aku takut sekali, Takut engkau membenciku, Meninggalkan aku, Padahal, Hanya engkau lah satu-satunya manusia di dunia ini yang kupandang, Kuhormati dan kukagumi, Satu-satunya orang yang kucinta, Tian Liong mendekap kepala itu dan mengelus rambut Bilan. Lan Mue sayang, Di sana masih ada seorang yang kacinta, Yang juga kucinta dan kuhormati, Yaitu ibumu. Mari kita menghadap ibumu untuk minta doa restunya, Ibu, Entah di mana, Liong Koehaha? Mengapa begitu tanpa melepaskan diri dari pelukan Tian Liong, Bilan menceritakan semua yang ia alami bersama ibunya sejak ayahnya tewas. Bagaimana ia lalu meninggalkan ibunya karena menyesal, kecewa, malu dan berduka mendengar pengakuan ibunya bahwa ibunya dahulu adalah seorang pelacur. Aku pergi meninggalkannya dan aku tidak tahu ia sekarang berada di mana, Liong Koeh, mari kita mencarinya, Lan Moi. Kita pergi ke kota raja dan mencarinya sampai dapat kita temukan, Bilan hanya mengangguk dan terisak. Sampai lama mereka saling berpelukan sampai akhirnya Bilan berhenti menangis. Kemudian, kedua orang itu menuruni bukit itu sambil bergan dengan tangan, dengan sinar mata penuh gairah hidup, dengan semangat baru, menyongsong kehidupan yang cerah, penuh kasih sayang, penuh harapan. Sampai di sini berakhirlah kisah sinaga langit ini, harapan pengarang mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi para pembacanya. Tamat.